Hai Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pagi ini Pagi ini Ada episode baru Sesuai janji Nah di sebelah kanan saya Ada Malik, nah Malik ini Blogger yang geologis Jadi bukan Geologis yang blogger Mungkin kebalik ya, blogger Yang kebetulan geologis Nah terus di bagian Belah kanannya ada Renal Dan Rosak Yang dua ini adalah mahasiswa S2 di Tanik Air Tanah ITB Malik sendiri masih Sedikit lagi menyelesaikan S2 nya di Darmstadt Bacaannya itu Darm atau Darm Darmstadt Oke di Jerman, nanti saya akan Bicara sedikit dengan mereka ya Memang ini sekarang saya mungkin akan Menitipkan monolog sedikit Ya biasa saya kan selalu di setiap Apa ya Event atau apa Saya selalu menitipkan Pesan-pesan tentang Sayangster buka Tapi Sudah berapa tahunnya Ini mungkin sudah tahun ketiga Anda semua itu Menanggapi saja Minim Mungkin juga Nggak ngerti tapi Nggak mau ngaku Begitu ya Yang ngerti pun memilih untuk Diam Dan tetap melaksanakan Yang sehari-hari Jadi mungkin Mulai sekarang Saya akan kurangi Sifat-sifat yang serius Tapi saya akan lebih Menambah Kegiatan-kegiatan Sifatnya bergurau saja Mungkin dengan bergurau Anda semua malah Lebih ngerti Nah ceritanya saya itu Sudah beberapa lama Ini mengamati Masalah stand-up Komedi Jadi Dan saya sudah Dengan Dengan Apa ya Langsung saya kontak langsung Itu Panji Pragiwaksono Yang belum bales Sampai hari ini Hanya manajemennya Yang bales Kemudian Satu lagi Ada yang dari Wakatobi Ilaude Raim Raim Ilaude Nah Itu sudah bales Saya sudah Teleponan juga Cuman sepertinya Pesan saya Belum terlalu Bisa ditangkap Kemudian Satu lagi Ini Abdur Arsyad Nah Yang dari timur-timur Saya kontak Itu Belum jawab juga Di Kalau tidak salah Di twitter Kemudian Satu lagi Yang belum mau saya Yang baru akan saya kontak Itu Mahmat Al-Khathiri Itu Itu juga dari Fak-fak Itu dari Fak-fak Nah jadi Saya mengamati itu Mungkin di Dalam sehari itu Saya nonton video itu Mungkin ya 15 menit 20 menit Jadi saya Belajar juga Masalah itu Jadi Selamat pagi Kaum yang Terkungkung Yang untuk Lulus saja Harus Nanya orang lain Ya Disadari Atau enggak Nah jadi Di dunia ini Kabarnya Banyak dewa Ya kan Termasuk di Indonesia Jadi Aliran Perdewaan itu Masih ada Di dunia pun Katanya di dunia Akademik itu Ada dewa sendiri Ya kan Tapi yang Dewa yang satu ini Kabarnya Jarang ikutan Ngobrol Jarang ikutan Apa namanya Jarang ikutan Ngobrol Jarang ikutan Ya bersosialisasilah Di antara Para dewa itu Kabarnya sih ada Kelopnya Nah Tapi si Dewa ini Sangat terkenal Dan semua orang Takut Nah Saking terkenalnya Sampai Dewa Neptunus Saja minder Jadi Saking terkenalnya Dewa satu ini Dewa Neptunus Mungkin bahkan Zeus aja Sampai minder Nah ini Ceritanya Di satu sore Gitu ya Jadi si Neptunus ini Ngobrol dengan Kawannya Dewa kematian Mungkin ya Anubis Anubis Dewa kematian Mesir Beda negara Tapi sama-sama Dewa Begitu ya Yang satu Di laut Yang satu Lagi gak tau Anubis itu Dimana tempatnya Nah Neptunus Bilang begini Bis Bagaimana Nasib kita ini Berabad-abad Kita ini Berjuang Mempengaruhi orang Memperjuangkan Nasib Dewa rupanya Memperjuangkan Nasib Dan kita ini Harus bisa Mempengaruhi Satu bangsa Satu negara Satu bangsa Agar bisa Disembah Ya Neptunus Itu apa Yunani mungkin Dewa air Yunani atau Romali Yunani Anubis itu Dewa kematian Itu di Mesir Jadi Mereka itu Harus Mengambil hati Satu negara Bahkan Satu bangsa Hanya untuk Disembah Gitu ya Si Anubis Iyanus Gitu ya Ya Neptunus Yang dipanggilnya Nus Iyanus Kata Anubis Aku ingat Situ Harus jengkir balik Meyakinkan Satu Yunani Bahwa Situ Adalah Dewa air Gitu ya Dan aku Harus mempengaruhi Satu Mesir Ya kan Dari Fir'aun Sampai tukang batunya Jadi Anubis itu Harus meyakinkan Satu Mesir Dari Yang paling rendah Tukang batu Sampai Fir'aun Sementara Anak ini Kemarin Seluruh ini Cuma satu Golongan Yang dia Coba Pengaruhi Mungkin Hanya datang Satu jam Ke satu kantor Dan satu negara Ini nurut Kemudian datang Thor Thor itu dewa perang Dewa petir Oh dewa petir Sorry Thor itu Dewa petir Dari negara mana Nordic Nordic Berarti Viking Oke Dewanya Viking Thor Anubis Nanya Eh Thor Dari mana Dari Sonono Kata Thor Terus Ineptunus Baru menyadari Eh Palu kemana Kan gitu Untuk diketahui Thor itu Cirinya bawa palu Selain Ininya begini Ada Topinya Yang bertanduk Dia Selalu bawa palu Palunya kemana Terus Thor bilang Pegadaian Terus Pada bingungan Kok Iya bangkrut Saya Kata si Thor Sudah gak ada lagi Yang percaya Sama saya Disuruh perang Pada gak mau Rupanya keliru Saya bukan Dewa perang Dewa petir Bahkan petir Sudah gak nurut Diberintah Sama si Thor Terus Ketawa si Natunus Sama Anubis Kira Hanya kita Yang pada Turun Peringkat Kata Thor Iya Anak baru Itu Katanya Sudah kaya Sekali Sekarang Saking Kayanya Itu Tahu Dewa Yang paling Kaya Di Yunani Namanya Hids Dibacanya Hades Saking Kayanya Si anak Baru Itu Dewa Baru Itu Si Hades Itu Sampai Harus Menerima Raskin Sampai Kayanya Kalah Kaya Si Hades Semua pada Ketawa Terima Nasib Sajalah Nah Terus Neptunus Ngacem Lagi Thor Kenapa Kok Pegadeyan Karena Dia Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah Jadi Pegadeyan Dia Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah Masih Kata Thor Urusan Peringkat Ini Lain Lagi Urusannya Jadi Kata Thor Itu Peringkat Ini Hanya Untuk Orang Lemah Kata Anak Tunis Sama Anubis Nah Apa Iku Rupanya Dua-duanya Ini Ada Turunan Madion Thor Coba Berhenti Bentar Terus Pada Bingung Yang Lain Kita Nongkrong Di Tenggit Kali Dari Tadi Tidak Jalan Kita Berhenti Dari Tadi Oh Ya Kata Thor Contoh Misalnya Begini Ini Masalah Yang Beringkat Tadi Kata Marconi Bikin Telepon Marconi Itu Bikin Telepon Sebagai Ganti Surat Kurang Lebih Surat Itu Lambat Namanya Juga Snail Mill Cuman Sekarang Ada Electronic Mill Ada Snail Mill Bekicot Mill Yang Lambat Sekali Edison Ada yang Bikin Lampu Sebagai Ganti Petromax Terus Ada Ahmad Jati Bikin Lapak Nah Ya Lemah Hanya Orang Lemah Yang Sambing Ingin Kelihatan Dia Harus Naik Tangga Supaya Kelihatan Dia Harus Naik Tangga Itu Orang Lemah Dan Untuk Bisa Naik Tangga Mereka Perlu Seleksi Perlu Evaluasi Diri Pasti Masalah Untuk Evaluasi Diri Saja Mereka Minjem Kamera Kameranya Punya Orang Lain Mereka Minjem Jadi Begitulah Kurang Lebih Kondisi Di Akademik Sekarang Gara Gara Satu Orang Datang Ke Satu Kantor Satu Indonesian Merut Dan Untuk Evaluasi Diri Saja Dia Kita Ini Minjem Kamera Dia Selfie Tapi Kameranya Minjem Kurang Lebih Jadi Begitu Semoga Lucu Saya Sediri Tidak Berharap Lucu Semoga Lucu Saya Sudah Berusaha Menulis Ini Dan Uniknya Materi Ini Saya Buka Nanti Barangkali Ada Stand-up Komedian Yang Beneran Tertarik Mengangkat Masalah Akademik Yang Sebenarnya Lucu Ini Nah Sekarang Yang Berikutnya Adalah Kita Ngobrol Dengan Malik Malik Bisa Cerita Sedikit Anda Yang Sudah Dikerjakan Sejak Lulus Sejak Lulus Masuk Dulu Masuk 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 Kapan Saya Satu Masuk 2009 Sudah Cukup Lama Ya 2009 Saya Lulus 2013 Kerja Indensis Deskripsi Tentang Omsor Gunung Haluf Di Bandung Barat Terus Saya Sempat Dibimbing Almarhum Pak Dr. Budi Brafantio Terus Saya Sempat Ikut Pak Budi Satu Tahun Sebelum Dapat Kerja Perusahaan Restorasi Ecosystem Di Bogor Perusahaan Restorasi Ecosystem Kita Ngerjain Lapangan Kita Di Kabupaten Katingan Dan Kabupaten Mentaya Di Kalimantan Tengah Waktu itu 2014-2015 Lagi musim Kebakaran Hutan Sekarang Masih Musim Lagi Musim Kebakaran Hutan Itu Salah Satu Yang Paling Parah Setelah 1997 Jadi Kebakaran Hutan 1997 Nah Disitu Saya Baru Jadi Bidang Gamut Itu Sangat Baru Buat Saya Kita Tidak Belajar Gamut Sebelumnya Jadi Kita Harus Misinya Membasai Kembali Lahan Gamut Yang 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 Kering Yang Kering Jadi Dari Perusahaan Minta Aspek Hydrologi Dan Hidrogeologi Seperti Apa Untuk Bisa Merekayasa Naiknya Muka air Panah Di Tepatang Gambut Itu Anda 2013 Begitu Lurus Langsung Itu 2014 Oke Jadi 2014 Nah Terus Jadi Saya Keluar Itu Karena Saya Merasa Film Saya Masih Sangat Kurang Di Bidang Gamut Jadi Saya Merasa Kurang Bisa Berkontribusi Maksimal Untuk Perusahaan Sama Hong Sengsik Juga Pengen Kerja di Bandung Terus Akhirnya Saya keluar Di kantor Pindah Ke kampus Kalian Menyiapin Saya sambil Menyari Menyiapin Sekolah Lalu Kehasikan Misalkan Ada Bikin Startup Di bidang Geowisata Bikin Startup Bidang Geowisata Terus Saya juga Bikin Startup Sosial Jadi Banyak Distraksi Di Bandung Lebih Banyak Distraksinya Daripada Di Di luar Bandung Ada baik Dan ada Apa namanya Ada lebih Dan kurangnya Di Bandung Tapi saya ikut Proyek Di Bandung Ngerjain banyak Proyek Geologi Perencanaan Wilayah Terus Ikut Ngajar Bantu Pengajaran Mata kuliah Sampai Sampai Akhirnya 2017 Saya Diterima Ke S2 Di Jerman Di Jurusan Geologi Tropis Dan Geologi Lingkungan Hidrogeologi Geologi Tropis Dan Teknik Lingkungan Di Amstad itu Di TUDAMSTAD Amstad itu Nulisnya TUDAMSTADT TUDAMSTADT Okey Jadi Jadi Proyek apa itu Proyeknya itu Tropikal Hydrogeology Environmental Engineering Jadi Kau disingkat TROP-V 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 Di sana Sebenarnya Salah satu Tujuan Saya Kuliah Di sana Judulnya Tropical Hydrogeology Environmental Engineering Saya juga Baca Silabus Saya lihat Publikasi Profesor Profesornya, tapi ternyata ya ada cerita di sana memang hal-hal berubah lagi, jadi kita berencana Tuhan yang menentukan, jadi kita penyelentukan, saya pengen belajar tentang hidrogeologi tropis tapi ternyata di dalam start itu riset utamanya lebih ke hidrogeologi di daerah kering di daerah semi-arit, jadi dosen saya itu, profesor saya risetnya terutama di Saudi Arabia, Tunisia, Namibia, Bangladesh, ada sebagian juga di Cina terutama di daerah-daerah kering yang airnya itu sedikit, jadi jumlah airnya itu sedikit jadi saya merasakan di kampus itu, ini kondisinya nggak terlalu relevan dengan di Indonesia, jadi ya mungkin sama ada pencemaran, ada apa segala macam kondisinya itu saya pengen sesuatu yang lebih relevan, makanya sekarang saya lagi pulang ke Bandung, saya lagi mau nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge jadi saya tentang Cepungan Bandung, tentang Cepungan Bandung jadi tesnya saya tentang Cepungan Jatat Bandung jadinya betul pak betul pak iya, jadi saya sekarang itu lagi nulis tesnya Cepungan Bandung, ini sebenarnya terkait juga dengan salah satu open science terbukanya Pak Erwin nah jadi ceritanya tuh, saya, sebenarnya sebelum Cepungan Bandung ini saya sempat ada beberapa topik yang saya ajukan ke profesor tapi dari profesor itu, ah ini bukan bidang saya, ah ini saya kamu harus cari pembimbing lain dari jurusan ini, dari departemen ini saya nggak bisa membimbing di bidang ini sampai akhirnya Pak, saya kini nyari-nyari topik ketemu topik ini topik pemodelan geologi bak permukaan tapi hidrogeologinya dan itu dia terima sama dosennya, oh ini dosen topik ini bagus dan saya bisa bimbing, nggak masalah kamu harus dibimbing sama ada yang membimbing lagi jadi selain saya pemodelan bak permukaan pemodelan bak permukaan nah, saya bisa dapat topik pemodelan bak permukaan ini jadi saya dapat, saya baca disertasinya Pak, Pak Mang Sunarwan tahun 2014 jadi saya, saya buka di, di Zenodo di, 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 di share, di open terus dia lengkap semua, dari disertasi itu lengkap ada, bahkan tuh sampai bab, bab terakhir terus datanya juga dipublish, data sumurnya dipublish nah, ada sekitar 100 sekian sumur di Jujuk Mohan Bandung, tahun, data tahun 97 tuh ya dan saya lihat, wah ini datanya bagus nih masalahnya 2013 ya 2014 Pak 2014 2014 jadi, saya lihat, wah ini bagus nih datanya menarik, tesisnya menarik, eh, disertasinya menarik eh, datanya banyak, terbuka dan saya merasa saya bisa, bisa, eh, improve saya bisa improve sesuatu dari, dari disertasi ini eh, kenapa bisa gitu, karena, eh, datanya terbuka kalau dasarnya datanya nggak terbuka, dan saya nggak sempat coba mainkan datanya mungkin saya nggak akan dapat ide, eh, untuk mengimprove tesis ini, eh, disertasi ini nah, jadi saya pengen, yang saya lihat tuh, dari, eh, disertasi ini saya lihat, eh, beliau bikin, eh, diagram pagar di Cukungan Bandung, untuk, eh, apa namanya, urutan-urutan hidrostatografi eh, nah, tapi, bentuknya, sayangnya, berhenti di diagram pagar sayangnya berhenti di diagram pagar, saya, wah, saya bisa saya bisa, apa, interpolasi, saya bisa saya bisa kembangkan model tiga dimensinya yang, yang open, yang bisa jadi yang interaktif yang orang bisa, bisa lihat, bisa buka, jadi saya, yang saya, yang saya lihat, wah ini model ini, data ini, kalau bisa dibuka di, di dalam bentuk web bentuknya tiga dimensi interaktif, bisa diputar-putar, ini bakal jadi barang bagus jadi, saya, semangat saya waktu itu, kayak gitu eh, dan saya masa, saya pede, saya bisa, bisa bikin, bisa bikin modelnya nah, terus, akhirnya data itu, data yang mentahnya saya ekstrak saya bikin tabel, saya bikin tabel, apa namanya saya bikin tabelnya dalam satu tabel, satu tabel CSV saya bikin, sekarang itu saya bikin, eh, aplikasi sederhana untuk visualisasi datanya eh, pakai AR, jadi, saya bikin aplikasi sederhana jadi, kalau misalkan, eh, tampilannya itu saya punya peta saya punya sebuah peta yang isinya tuh, eh, sumur-sumur di Cekungan Bandung yang ada di datanya Pak Bambang Sunarwan ini nah, ketika, kita bisa klik di setiap titik oke, dan akan keluar, eh, log sumurnya log sumur, dan log sumur itu isinya adalah log litologi dengan, eh, apa namanya resistivity jadi, sementara tuh, yang saya udah jadi tuh, aplikasi itu udah, udah selesai sekarang saya juga lagi kembangin, dia, dia bisa buka bentuknya pilih beberapa titik sumur, terus dia akan menghasilkan penampang penampang geologi, penampang hidrogeologi jadi, itu tuh sebenarnya aplikasinya sederhana lah, nggak terlalu, nggak ribet gitu, nggak itu cuma, apa nam, cuma memindahkan dari, biasanya kita bikin grafik satu-satu di, apa, di diagram blok gitu kan pindah satu, baru sambungin gitu kan itu kan nggak, 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 nggak praktis gitu, saya coba pindahin ke, apa, ke jadi, anda coba mengimprove visualisasinya betul pak, jadi, pertama itu saya ingin mengimprove visualisasi mengimprove visualisasi mengimprove visualisasi, itunya itu, itu, yang udah selesai itu yang, 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 baru ini baru dua dimensi ya jadi, baru dua dimensi itu artinya baru, eh, hanya satu log, atau hanya satu penampang nah, yang sedang lagi, yang lagi dikembangkan juga adalah model tiga dimensinya, cuman ini belum, belum, belum selesai emang saya masih, eh, harus, apa namanya jadi, di sumur-sumur saya ini saya emang harus, masih harus identifikasi ini informasi yang mana, ini, eh, unit hidrostarigrafi yang mana jadi, masih, belum, belum selesai jadi identifikasinya gitu, oke, nah, terus, satu lagi pak, jadi satu lagi, jadi, yang saya, saya coba cari juga selain seratus sumurnya Pak Sunarawan ini saya lihat juga, eh, publikasi-publikasi tentang sumur di Bandung tahun 2006, ada publikasi dari, eh, wang saat maja dan kawan-kawan dia bilang, ada 2.200 sumur terregistrasi di sekuman Bandung, sekuman Bandung ada 2.200 sumur dan, kalau sumur terregistrasi di, 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 di pemerintah itu tuh, dia akan punya data litologi dan, data, jadi, untuk mengajukan sumur-sumur pengembalat kan, kita harus laporkan ada litologi-sumur kayak gimana rencana pengambilan air tanahnya dari mana, debitnya diambil berapa, itu tuh, harusnya ada jadi, saya, sekarang sedang lagi, yang saya mau coba kerjakan beberapa minggu ke depan ini saya pengen, eh, ketemu dengan, orang dari mungkin Dinas Pertambangan Jawa Barat, atau dari, eh, Pusat Air Tanah atau dari Pusat Air untuk, bisa gak sih saya akses data, ribuan sumur ini karena data yang, Pak Barma Sunarawan ini tahun 97, jadi dia, nggak ini, nggak, udah jadul lah datanya meskipun datanya bisa dipakai menarik juga gitu, dengan data ini, data 100 cumur itu sebenernya udah bisa bikin, bisa bikin satu, satu barang sama sesuatu tapi kalau kita punya, dua ribu dua ribu udah udah, lebih mantap lagi oke, jadi kalau saya coba simpulkan tesis anda itu, dari beberapa, apa, proposal metode yang disampaikan tesis anda itu, memilih tepungan air tanah bandung betul, nah, berawal dari data, yang di-share oleh Pak Barma Sunarawan, data itu data disertasinya, ya kan yang kebetulan juga, itu dibimbing oleh Pak Kemudian kemudian ada Pak Imam Sadisun kalau gak salah, gitu ya, tapi di dalamnya ada juga saya yang banyak, yang memberikan beberapa masukan, termasuk yang, kalau gak salah yang mengunggah ini saya, gitu ya betul Pak, si Indonesia ini, nah jadi, yang anda tebak pikiran bagaimana anda bisa mengimprove hasil karya orang lain ya kan, nah kebetulan Pak Bambang Sunarawan ini luaran utamanya baru diagram pagar, ya fence diagram, untuk menggambarkan kondisi bahagia permukaan bandung nah, Malik ingin mencoba memvisualisasikannya dengan cara lain, gitu ya, dari data CSV, ditambah R kemudian secara spasial coba di visualisasikan itu bukan lebih ya oke, nah pertanyaan saya ini di luar tujuan ideal yang anda ingin, katanya menghimpun 2000 titik sumur yang terdaftar ini, tapi untuk lingkup tesis anda sendiri sudah selesai? sebenarnya untuk tesis saya sendiri kalau saya pakai status status sumur sebenarnya udah bisa, gitu udah cukup menurut saya menurut saya karena anda untuk lulus juga tidak bisa sepanjang anda hidup ya, jadi menurut saya lebih baik anda batasi sampai yang ini saja menurut saya ambisi yang 2000 itu menurut saya, kok rasanya tidak akan mudah tidak akan mudah karena sekarang ini orang lebih suka tertutup, bahkan untuk sesuatu yang tidak menggunakan uang mereka sendiri data registrasi sumur itu menurut anda uang pribadi atau uang negara? data pribadi sumur itu data negara, sebenarnya data negara nah, datanya memang data negara tapi diawali dari dana privat dana privat itu ada industri yang mengajukan pemborong dan seterusnya maka data-data itu harus diserahkan nah begitu sudah diserahkan itu menjadi data negara nah, alih-alih membuka data itu walaupun mungkin sebagian kecil saja menurut saya sebagian kecil data itu juga direkomendasikan oleh apa guidelines berbagi data jadi tidak perlu semuanya sebenarnya dibagikan tapi intinya data-data inti itu yang sifatnya spasial itu menurut saya wajib dibagikan setidaknya titik lokasi ada di mana koordinatnya mungkin itu cukup kedalaman sumur mungkin menurut saya itu cukup bahwa nanti masalah muka air tanah kemudian hasil pumping test dan seterusnya itu masih gitu itu menurut saya tidak ada masalah yang penting semua orang sadar disitu ada sumur gitu dan itu harus bisa dicari jadi membagikan data juga salah kalau selalu dibilang harus terbuka semuanya dibuka tidak juga ada batasan yang kita bisa set tergantung dari sensitivitas dari data itu nah yang tidak boleh adalah sama sekali tidak ada yang dibuka sampai akhirnya semua orang lupa gitu jadi kembali lagi saya sarankan anda lebih baik stop sampai tahun 97 menurut saya menurut saya menurut saya lebih baik saya coba dulu coba ketemu betul dicoba boleh tapi anda harus punya time limit gitu jadi jangan berbulan-bulan jadi setelah anda coba sebulan dua bulan dan seterusnya ya harus anda tutuskan dan kalau untuk Pus Air bisa menghubungi Pak Ahmad Taufik karena Pak Ahmad Taufik itu juga YouTube-an ya kan dan Pak Ahmad Taufik di Pus Air itu melakukan penelitian baru lulus tahun kemarin itu juga pakai data sumur menurut saya itu juga ya siangnya sudah tahu ya siang ini jam 1 ini saya ketemu beliau oh oke Pak Ahmad Taufik sudah ditunggu jadi memang sudah ada ini ya sudah terencana nah sudah terencana nah setelah ini jadi apa namanya tapi sahaja tadi ya membatasi itu jadi harus dilakukan gambar-gambar yang ada di luar dari anda itu punya penelitian anda boleh berkandung ke orang lain tapi anda harus berkasih juga nah kemudian masalah jadi ini anda setelah ini selesai tesis itu bisa disaktif dari sini bisa Pak jadi saya nggak perlu sidang jadi tinggal sapin makalah oke duduk-duduk ya ya jadi itu yang harus di coba tapi dari pendapat pembimbing anda sendiri bagaimana urusan open data ini jadi dari pembimbing saya sebenarnya yang jadi concern beliau itu memang otoritas otoritas terkait itu mengizinkan data ini data ini dipakai ulang dipakai ulang itu yang pertama terus yang kedua sebenarnya lah kalau misalkan datanya itu jelas misalkan datanya data ini dikeluarkan oleh dinas itu jadi ada ada cap stempel jadi datanya legit ya datanya legitimate ya ya concernnya apakah ini data ini data pas menaruh ini datanya dari mana siapa yang mengeluarkan jelas yang penting legitimate datanya sama ya dia paham apakah boleh yang tersebut jadi terima kasih jadi kalau di luar negeri memang concernnya lebih kepada siapa yang mengeluarkan begitu ya terus apakah kita dibolehkan untuk memakai ulang gitu nah jadi intinya itu mungkin dalam video berikutnya nanti saya juga mungkin dengan malik urusan lisensi jadi bagaimana apa bedanya kita menyerahkan hak cipta kita dengan kita memberikan lisensi atau kebebasan kepada orang lain untuk menggunakan hak kita jadi hak cipta ada tetap di kita tapi kita berikan beberapa kebebasan kepada orang plus beberapa batasannya gitu bedanya itu dengan kita memberikan hak cipta kita ke orang nah itu juga perlu dipahami jadi anda bertiga ya terutama yang berdua ini renal dengan rosa kan anda baru masuk ya mungkin anda juga masih awam mungkin sama dengan saya malah di waktu S2 nggak kepikiran seperti ini jadi saya belajar sendiri tentunya banyak pertanyaan dan lain-lain itu masalah ini mungkin kita ada di video selanjutnya oke sekarang bergeser sedikit ke blog anda pak saya lihat anda sangat antusias ya menyenangilah blogging begitu dan anda juga punya blog sendiri yang yang aktif di update gitu ya dengan hal-hal yang sifatnya saintifik ada cerita dulu kenapa awalnya nge-blog yang umum ya ya saya mulai nge-blog itu 2011 pak 2011 ya 2011 saya mulai nge-blog jadi dulu mah cuma apa ya cuma saya merasa ini kayaknya saya lagi nge-trend waktu itu jadi bikin sedari dulu di impunan saya di Gia itu ada suara Gia yang menampung tulisan-tulisan populer jadi saya nulis di suara Gia saya juga tulisan di suara Gia itu itu saya taruh di blog saya juga jadi salah satunya dari impunan mahasiswa mendorong mendorong adanya orang apa anggotanya itu untuk untuk menulis populer terus sepatutnya juga pelatihan penulisannya terus terus saya juga sering lihat apa Pak Budi Pak Malum Pak Budi itu sering menulis di di koran dia nge-blog juga ada di Tumpas Yana di blog FVTB terus tulisannya populer dan orang suka orang dan saya juga senang dengan tulisan beliau jadi saya terinspirasi jadi terinspirasi oleh beliau dan dia juga mendorong saya klik tuliskan tuliskan walaupun orang nggak baca itu nggak peduli yang penting tuliskan siapa tahu nanti nanti ada yang baca itu bikin kamu inget bikin kita inget oh dulu itu pernah kayak gitu satu untuk melatih dua untuk dokumentasi pemikiran sepatutnya kita lupa betul Pak terus pas saya di Jerman saya merasa jadi sebenarnya blogging itu lebih ke kalau kita lagi nggak ada kerjaan kita lagi posong terus ngapain terus di Jerman itu di kampusnya itu banyak waktu kosong jadi jadi salah katanya sekolah di luar negeri itu lebih sibuk itu peliru mungkin di Jerman itu justru waktu pasongnya itu banyak jadi jadi waktu mandiri bukan waktu pasong ya waktu mandiri di kampus itu banyak betul jadi dia hanya kuliah masuk silahkan untuk silahkan untuk belajar jadi belajar sendiri nah waktu kosongnya banyak sih banyak belajar kayak belajar programming belajar demo belajar segala macam itu sendiri jadi karena banyaknya waktu kosong itu jadi kampus cuma ngasih misalkan kuliah satu satu minggu full terus kita kasih basicnya aja terus kita eksplos sendiri ya tapi itu juga gak semua orang cuma beberapa orang yang jadi beberapa orang yang memasak waktu luangnya oh maksudnya mahasiswa itu memanfaatkan waktu luang itu itu juga tidak kalau luang ya main normalnya ya main kalau luangnya banyak juga yang belajar yang waktu luangnya belajar kalau diingkohi dan nyari masalah iya terus saya nulis banyak jadi di jerman saya mungkin pas saya hitung itu ada 52 jadi di jerman terus saya nulis 52 artikel jadi mungkin di berlata-lata 1 kali setiap 2 minggu lumayan juga lumayan juga jadi selama di jerman dan ya senang jadi ada rasa makin lama saya makin terasa makin cepat gitu kalau ada ide apa aja dia langsung tulis jadi langsung tulis meskipun saya juga gak tahu orang suka atau gak saya gak saya gak pernah nanya gak pernah tapi kalau saya lihat ya tadi anda bilang belajar coding jadi mungkin anda mendokumentasikan hasil belajar anda betul gak betul juga iya kan ya ya jadi anda proses belajar jadi learning prosesnya itu juga anda dokumentasikan gitu jadi tidak harus menjadi seorang ekspor gitu ya sebelum anda blogging atau menghasilkan sesuatu tidak harus gitu jadi ya baiknya sebegitu ya pada saat anda membagikan maka disitu juga anda belajar gitu jadi semangat itu yang saya tangkap terutama akhir-akhir ini anda sering me me blog tentang sentinel ya pernah ada ya termasuk yang paling baru itu masalah kebakaran hutan loh gak salah itu sudah ada di blog atau baru di facebook baru di twitter oke baru di twitter facebook jadi mungkin nanti dalam waktu dekat Malik juga akan mencoba karena sentinel ini image itunya image satelit yang salah satu image satelit yang free image gratis resolusinya paling bagus pak jadi saya sangat mendorong juga bagi rozak dan renal ini untuk belajar sentinel pak karena saya sendiri teruslah ya semakin usia tua bukan saya yang usia 40 lebih merasa sudah sangat tua tidak begitu cuman ada beberapa bagian dari ilmu itu yang saya sendiri sudah mungkin awasan saya juga ya ilmu bagian beberapa bagian dari ilmu yang saya sendiri juga sudah punya hambatan banyak untuk belajar salah satunya adalah urusan GIS jadi saya itu sangat ingin sekali juga belajar dari anda semua yang nonton terutama dari anda disini untuk buat saya sendiri iya kan jadi saya sendiri tidak tidak menguasai terserang urusan GIS ini sudah banyak kendala dari saya sendiri nah jadi intinya itu jadi Malik itu memang agak unik sejak kuliah itu banyak melakukan dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan termasuk anda punya tun itu ya pernah ikut kegiatan tun map itu ya masih ya jadi tun map bisa diceriasin tun map tun map itu nulisnya T U N E map map peta ya tun map itu kayak project sosial project sosial tun map itu apa singkatan dari tunan netra map jadi kita melihat bermulanya dari 2016 waktu itu juga karena karena salah satu alasannya itu 2016 itu saya lagi jadi lagi ngerjain project di ITB banyak waktu kosong juga ya karena banyak waktu kosongnya bisa ngerjain jadi waktu kosong itu bisa jadi ya anugerah bisa jadi anugerah jadi untuk 2016 saya eee waktu itu saya pengen kayak apa ya tun map dot org atau apa tun map dot org tun map ya saya dot org dot org betul oke jadi eee dengan dua orang temen SMA saya dulu saya ngobrol saya pengen ikutan kompetisi waktu itu kompetisi dari UNDP kompetisinya itu kompetisi sustainable cities and urban communities kita bikin sebagai ide untuk mewujudkan SDG 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 berapa ya SDG berapa yang judulnya itu sustainable cities and urban communities nah salah satu yang kita lihat bisa meng-improve suatu kota itu adalah bagaimana kota ini inklusif terhadap semua orang oke salah satunya teman-teman tunanetra kita kita melihat kalo misalkan eee di tunanetra itu sekarang tuh ya tadi seperti kata Pak Erwin di awal gitu ya di tunanetra tuh eh disabilitas tuh gak kesempatannya tuh jauh beda dengan yang yang sehat mereka tuh mau kalo mau keluar dari rumah aja mereka tuh gak bisa sekolah karena mereka tuh takut kalo keluar mau keluar dari rumah alasannya karena trotual itu gak aman trotual salah satu alasannya ada alasan yang lain misalkan trotualnya nyaman eee bukan tidak nyaman ini tidak ramah buat mereka tidak ramah tidak dibikin untuk mereka tidak ramah tidak dibikin tidak desain untuk mereka trotual tidak ramah trotual tidak ramah eee nanti di sekolahnya juga sama tidak ramahnya juga di tempat kerja sama jadi semua hampir semua itu tidak ramah yang pengen kita benahi itu salah satunya adalah eee untuk mobilisasi di di kota kita waktu itu ngeliat di wiataguna banyak orang guna netra tuh yang jalan wiataguna tuh dimana jalan oke saya baru mau ngomong gitu ya tempat pantai pantai guna netra eee dari kementerian sosial jadi wiataguna mereka tuh jalan mereka tuh berkegiatan juga mereka tuh punya mereka kerja mereka eee usaha juga mereka sekolah mereka melakukan segala macem tapi kegiatan mereka tuh ya hanya disitu aja karena eee disitu aja yang mungkin relatif aman dan mereka gak bisa jauh-jauh nah salah satunya mungkin karena trotual trotual tuh gak nyaman kita eee bikin aplikasi juga bentuknya eee dari mobile apps yang bisa memetakan kondisi eee apa memetakan kondisi jalan eee trotual jadi bentuknya sederhana orang moto dan plot gpsnya sedia masuk ke ke sistem kita nah yang yang menarik ya appsnya udah jadi udah ada sudah sedia di apa di playstore udah ada jadi nah itu tuh kita udah beberapa kali bikin kegiatan namanya map my day jadi map my day itu kita ngajak semua orang se warga warga enggak loh map my day aja map map my day jadi udah map map my day ya dari map my day saya bikin saya bikin map may day may map my day pemetakan hari pemetakan map my day jadi udah mungkin lima kali atau enam kali sih kurang ini juga dimulai pas saya udah di jerman jadi teman-teman saya tuh bikin map my day itu tuh jadi mengundang orang-orang terus kita kayak bikin jalan bareng-bareng misalkan hari pertama tuh map my day pertama kita jalan dari Wiataguna ke kalau saya misalkan tuh ke Balai Kota oke ke Balai Kota kita bagi ada beberapa kelompok satu jalan lewat Astu Kencana satu jalan lewat Pajajaran satu jalan lewat jalan yang lain satu kelompok tuh misalkan ada ada lima sampai sepuluh orang oke terus ada juga teman-teman tunai-teman yang ikut jalan ada juga teman-teman yang pake yang matanya di bebat biar dia oh mensimulasikan kondisi blackbird box itu oke oke ada juga yang yang merekod datanya ada yang rekomentasi kalau gak salah tuh sekarang tuh ada ribuan ribuan laporan yang kita punya dan yang luar biasa hebatnya tuh karena ada ada teman-teman di disub juga dan Open Data Banung yang join mereka langsung teruskan ke ke pemerintah ke Pemcode dan ada beberapa titik tuh yang langsung ditangani gitu Pak jadi setelah dilaporkan ada ada titik yang langsung di benerin trotoannya tuh entah trotoannya apa namanya langsung dirapiin ada yang gak bener langsung di benerin ada yang rusak langsung di benerin jadi impact impactnya ada langsung langsung meskipun sebenernya sebenernya dari map apa tune mapnya sendiri belum tercapai kita pengen bikin kayak google maps tapi buat teman-teman itu masih belum jadi masih kita masih develop karena basis data kita masih belum lengkap gitu peta troto aksep belum ada terus intinya tapi kita udah berhasil menurut saya kita udah berhasil meningkatkan awareness teman-teman yang non-tunanetra jadi mereka tuh jadi tau mereka jadi tau cara interaksi dengan teman-teman tunetra mereka jadi tau cara ber apa mereka dimulain oh bener juga ya jalan tuh gak bisa ya teman-teman tunetra jalan jadi mereka melihat oh bener ya gak boleh ya motor tuh parkir melintang di trotoa atau ada pot mereka jadi jadi awarenessnya meningkat jadi itu yang saya anggap sebagai sebagai yang kami anggap sebagai keberhasilan meskipun masih jauh dari dari mimpi kami masih banyak terima kasih Malik nanti kita bisa sambung ini jadi jadi Malik ini diantara kegiatan dia sebelum S2 tahun 2016 itu memulai dan dan menginisiasi kegiatan bersama teman-temannya kegiatan namanya tunemap.org nanti linknya akan ada di deskripsi jadi Tunel Map tunemap itu mapnya peta tunenya itu tunanetra jadi intinya Malik dan kawan-kawannya ini ingin membuat aplikasi seperti google maps tapi buat orang tunanetra iya kan betul apa? nah yang menarik adalah datanya itu crowdsource betul jadi kalau anda warga bandung sedang jalan di trotoa atau dimanapun instalasi yang mungkin dipakai oleh tunanetra itu anda bisa melaporkan kondisinya dengan foto gak cuma bandung sebenarnya pak gak cuma bandung ya seluruh dunia juga bisa cuma karena yang sekarang kita ada yang yang bisa yang bisa ke kotaannya hanya di kota bandung tapi kalau ada teman-teman dari kota dari Jakarta dari apa yang memakai itu sebenarnya bisa jadi mereka mau teruskan ke Pembrok Jakarta oke karena petanya itu sebenarnya peta yang tidak dibatasi batas bandung saja ya kan bisa digesai pasti seperti ojek online itu dan yang lebih menarik lagi tadi Malik memang menyebut ada wiata wiata guna jadi itu adalah semacam lembaga sosial yang dibentuk oleh Kementerian Sosial untuk membina kawan-kawan kita yang tunanetra dan itu saya kebetulan anak saya itu kalau sakit saya dokternya ada di rumah sakit yang ada di sekitar situ dengan Melinda itu jadi saya sangat sering lihat itu saya sangat sering lihat beberapa rekan-rekan kita yang tunanetra itu berjalan-jalan di trotoar yang ada di sekitar situ dan awalnya saya tidak tahu tapi kemudian saya jadi tahu disitu ada panti pembinaan ya untuk rekan-rekan yang tunanetra gitu dan pengalaman saya mungkin saya pernah share juga pengalaman saya mungkin tiga bulan lalu atau empat bulan lalu ya saya itu sedang di suatu mall elektronik di Bandung ini sedang menunggu mobil saya diambil gitu nah di depan saya itu ada orang dengan penampilan menurut saya sih normal-normal aja bahkan awalnya saya tidak lihat dia pakai tongkat nah yang menarik adalah karena saya dari belakang saya amati orang ini mendekatkan ponselnya itu begini nah begini nah sambil dia itu mengetuk-ngetuk ininya Pak layarnya itu tak-tak-tak-tak gitu ya tapi dia sambil begini Pak terus yang lebih hebat lagi tidak lama kemudian ada orang nelfon dan dia angkat halo dan percakapannya itu persis seperti kita yang biasa saja ya janjian dengan janjian dengan ini apa namanya supir ojek online Pak gitu jadi persis gitu nah terus karena saya tidak tahu saya ajak bicara Pak punter nanti saya perhatikan jadi Bapak begini apa mendekatkan dan pada saat dia merespon pertama dari situ saya baru tahu kalau yang bersangkutan ini tunanetra gitu Pak jadi saya nanya saya tadinya mau nanya kenapa kok handphonenya itu didekatkan begitu ke telinga gitu ya karena dia saya tahu kemudian tunanetra maka ya saya tidak berusaha mempraktekan gitu ya tapi dengan-dengan lisan dan dia menjelaskan Pak ini aplikasi di handphone saya ini saya tidak tahu dia tidak sempat cerita aplikasi native yang ada di handphone Android kalau nggak salah yang dia pakai atau itu tambahan yang di harus install tapi intinya ponsel itu bisa mengeluarkan nada-nada detak begitu seperti kode morse begitu jadi kalau menjawab oke atau close mungkin itu pakai-pakai detak itu jadi detaknya itu beberapa kali apa begitu karena saya lihat dia men-tap layar itu berbeda-beda polanya nah dia tidak sempat menjelaskan lebih lanjut tapi intinya ada aplikasi yang di install di di handphonenya sampai kemudian ada tukang ojek pakai mobil yang datang di depan dia buat saya itu luar biasa sekali Pak karena karena coba aja anda ya misalnya datang ke satu kampus pakai kursi roda kira-kira kira-kira bisa jalan sejauh apa dan ini yang kadang-kadang tidak dipikirkan oleh kepala pengelola kampus begitu ya karena kebanyakan standar-standar well-being kenyamanan hidup kita ini dibuat dengan kriteria-teria yang yang berasal dari orang-orang yang sehat baik sehat badan lengkap tangan lengkap raki begitu ya juga untuk orang-orang yang memang lengkap semuanya jasmani rohani untuk orang-orang tertentu bahkan untuk yang berkebutuhan khusus juga tidak terlalu dipikirkan sebenarnya nah itu menurut saya juga lubang yang bisa digarap begitu ya daripada anda terlalu sibuk mikirkan peringkat-peringkat begitu karena kalau urusan peringkat-peringkat itu nggak usah diajari nggak usah gembar-gebar juga orang sudah bisa belajar sendiri begitu tapi kalau untuk urusan yang lebih ke arah eee orang-orang ini ya kita yang di fabel ini untuk membuat bangunan dan sistem pendidikan itu lebih inklusif itu menurut saya tidak ada sekolahnya dan kalau ada yang orang mempelajari itu sangat sangat penting dan bisa jadi leader menurut saya baik jadi eee terima kasih Malik ya jadi kurang lebih Malik itu eee banyak yang dia kerjakan dan nanti akan saya rilis juga catatan visualnya ya jadi dipasang itu di papan itu ada itu pak kuncinya ya mohon pak eh omet nanti pas pulang ke rumah ambil obat makannya gila pak ya pulpi ai tau oke jadi di di itu eee di papan itu ada catatan visual perjalanan studi dan perjalanan sedikitlah sisi visualnya Malik begitu ya nanti akan saya rilis juga jadi terima kasih Malik sudah mau mampir eee jadi ini sudah fix ya pulang tapi masih harus ada kewajiban untuk mensubmit kasih betul pak oke mudah-mudahan semua yang anda kegiat yang anda kerjakan ini menjadi barokah lah buat anda dan buat orang di sekitar anda dan nanti suatu saat akan balik lagi ke anda dalam bentuk apapun tidak terdiga jadi itu menurut saya bagus eee bagi yang nonton eee box deskripsi di video ini akan saya lengkapi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi juga terima kasih buat Reynald dan Rozan